Jumlah Indonesia nomor tiga, Amerika nomor dua, nomor satu itu India, itu jumlah dari warga negara yang berpartisipasi dalam politik yang sangat demokratis itu urutan satu, dua, tiga itu India, Amerika, dan Indonesia. Jadi kalau sampai di antara tiga besar ini terjadi anomali gitu ya, yang ternyata malah menjadi istilahnya antitesis dari demokrasi itu sendiri, ya tentu sangat menyedihkan gitu loh. Apalagi kita juga mengetahui bagaimana segregasi pernah terjadi di Amerika di tahun 50-an sampai 60-an, kemudian sampai sekarang di India juga yang namanya bentrok sektarianisme masih sangat terjadi, maka Indonesia nggak bisa sendirian dong menjadi beacon of demokrasi di dunia ini gitu. Kita harus punya temen lagi gitu, yang sama-sama gede gitu, yang jumlah pemilihnya sama-sama di atas 100 juta gitu loh.